Intro Anda ketahui 2 utas daunan baja sejenis memiliki ada dasar di age 204 Hz lalu jika panjang salah satu daunan ditambah 2% apakah frekuensi pelayanan yang terjadi? nah untuk salah satu daunan yang ditambahkan panjangnya sebesar 2% bisa kita tulis bersamanya yaitu dan akhirnya selalu dengan L ditambah dari L nah L ini kan kalau kita anggap gini-gini L ditambah 2% dari L atau 0,02 L jadi hasilnya yaitu 1,02 L nah untuk menentukan frekuensi setelah penambahan panjang kita mulai dari kesamaan dari dasar pada daunan yaitu F sama dengan V dibagi 2L atau F sebanding dengan sebab L karena nanti kita gunakan perbandingan dari kedua daunan tersebut nah jadi perbandingannya kita bandingkan dari daunan yang ditambahkan panjangnya dibagi daunan semula nah sama dengan 1 dibagi karena F itu kan sebanding dengan 1 per L ini 1 per L petik dibagi 1 per L nama kehasilannya adalah L dibagi L petik nah L petik tadi kan jadinya 1,02 L yang bisa kita coret L nah ini hasilnya kita akan jadi coret nah 1 dibagi 1,02 adalah 0,98 nah jadi F petiknya yaitu 0,98 x L frekuensi awalnya adalah 0,9 kali 204 hasilnya yaitu 200 untuk frekuensi pada yang sudah dipanjangkan 2% dari panjang semula. Nah lanjut kita hitung frekuensi pelayangannya. Nah frekuensi pelayangan ini adalah selisih dari kedua frekuensi disebut. Maka yang F yang besar dikurangi F yang kecil. Dan F yang besar yaitu F untuk panjang semula 200. Dikurangi F dari frekuensi setelah daunnya dipanjangkan yaitu 200. Maka hasilnya adalah 4. Nah jadi frekuensi pelayangan yang terjadi adalah sebesar 4. selamat menikmati.